Intro Dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Hindra Waktu dan Tempat Dan untuk acara berikutnya yaitu si Rahman Rouhani yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Hindra Waktu dan Tempat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين على مردون والدين نشاهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وإسرهد أن سيدنا محمد عبده ورسول صديق الله عدل أمين لهم سل على سيدنا محمد الفاتح لمنذلك والختم لمصابقه نأسر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم و على آله حق قدره ومكبر العظيم و لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سُبْهَانَكَ اللَّا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مُعَلَّمْ سُبْهَانَكَ اللَّا عَلِي مُعَلْ يَلْحَكِمُ أمّا بَعْلُ الحمدلله وُجَهُذِي يُسُكُرُ terus kita panjatkan kehidrat Allah رُّبُّلْ غُفُور رسولة وَبْمَا terus terlimpah kepada young people نبيو زَرَمُ مُحَمَّد صَلَى اللَّهُ بَعْلِي مُحَمْ بُدَلِي نَاسِ لَا زُولُمَكِي لَنُورُ pada keluarganya para sahabatnya para bangikutnya Dan kita umat Rasul yang terus menghidupkan sunnah-sunnahnya Yang mengharapkan Allah Dia miliki amat kita semua mendapat syafaat Dari Rasulullah S.A.W Terhormat Ibu Ketua Taklim Majelis Taklim Jamiatul Muminin Ibu Ketua RT 03 Kita doakan semua Beliau panjang umur Sehat, jasmani dan rohaninya Lakuatkan iman Islamnya Terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita Segenap jamah taklim Alhamdulillah kita masih diberikan umur Sehat, jasmani dan rohani Dan kita semoga dijadikan hambanya yang istiqomah Dalam tahap beribadah kepada Allah S.W.T Baik kita Ahad besok sudah akhir Dari pada Jumatil Akhir Kita hari Senin Insya Allah masuk bulan rojab Satu rojab Semoga kita semua bisa menunaikan Puasa sunnah rojab Kalau berikan kekuatan Pak gak bisa sebulan Ya sepuluh hari lah Sepuluh hari gak bisa Seminggu Seminggu gak bisa lima hari Lima gak bisa ya Tiga Tiga gak bisa sehari Sehari juga gak bisa ya setengah hari lah Setengah hari gak bisa niatkan Sekuatnya Jadi sedang pagi sahur Ya Allah saya niat puasa rojab Sekuatnya Jam 8 Jam 8 bangun ketemu ketupat Makan ketupat Kan sekuatnya Nah Berkaitan dengan rojab Ada peristiwa besar Ini merupakan satu mu'jizat juga Dari Allah untuk Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Selain daripada Al-Quran Yang merupakan mu'jizat dari Allah Kepada Nabi kita Muhammad Ada lagi Yaitu sholat Jadi sholat itu Pernah disampaikan oleh Rasul Bahwa Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan Dari langit ke bumi Tetapi ibadah sholat Spesial Allah perintahkan saya Dan saya diundang ke langitnya Allah SWT Nah Berkaitan dengan itu Dari rojab sampai syakban Sampai menjelang Ramadan Kita akan belajar Tentang fikir sholat Ya Karena nanti ibu-ibu ini Terutama sekarang Rukunya itu Atau dalam bahasa kita Itu mukena itu Kalau orang tua kita dulu Maka yang mukena itu Sampai dijangkut sini Ya Sekarang disini Seperti ibu pakai Pakai kerundung jilbabnya itu Jadi bagian bawah jangkut ini Merupakan aurat Wajah perempuan Yang tidak boleh terlihat Ketika sholat Kalau orang tua kita dulu disini Kayak pakai tali helm Jadi yang kelihatan Dagu ke Sekitar muka sini Ini wajah ini Yang boleh kelihatan Dari Dari wajah kita itu Dalam sholat Mohon maaf Ini dari tempat keluarnya Rambut-rambut halus Ini kalau orang Jawa Karena namanya hidup Betul ya Nah terus sampai ke sini Sampai ke sini Pinggiran telinga ini Nah ini Tulang wajah ini Terus ini Nah ini yang Yang boleh terlihat Dari bawah dagu ini Sudah haram Itu dalam sholat Kurang maju Kurang maju Seperti itu ya Jadi nanti Kalau tolong dilihat lagi Nanti Mohon maaf Ibu sholat Ternyata Walaupun sendiri Sholatnya di rumah Tetap wajib Dia harus tutupi auratnya Karena di rumah kita juga Ada makhluk-makhluk lain Selain manusia Yang melihat kita Yang kita tidak melihat Dia hanya bisa melihat kita Nah Kita lihat dalam sholat Di dalam kitab-kitab fikir Sholat itu lebih Banyak dibahas Dibandingkan dengan Ibadah-ibadah yang lain Dalam rukun islam yang Yang lima Jadi dalam kaedah Begini ibu Kalau sahadat itu Merupakan rukun islam yang pertama Pengejawatan sahadat itu Di rukun islam yang kedua Yaitu sholat Kalau orang sahadatnya bagus Insya Allah Sholatnya bagus Atau sebaliknya Kalau sholatnya bagus Insya Allah Sahadatnya bagus Karena sahadat itu Bukan hanya Kalimat persaksian Tapi sahadat itu Ikrar Apa ikrar itu? Ikrar itu sumpah Kalau orang tidak Melaksanakan sumpahnya Berarti dia telah Menghianati sumpahnya Ciri-ciri orang munafik Itu kan tiga Yang pertama Kalau bicara dusta Kalau bersumpah Dia Dia hianati Jadi Ashadu disana Tidak hanya persaksian Tetapi dia berikrar Mengikrarkan dirinya Mengikat dirinya Bahwa tiada Tuhan Selain Allah Dan ketika dia sudah Tekadkan Tuhan itu Allah semata Maka dia Dia punya Keterikatan dengan Tuhan Allah itu Untuk melaksanakan Semua kewajiban-kewajiban Yang lo turunkan Kepada dirinya Yang namanya itu Taklif Apa taklif itu? Taklif itu terbebani Kenapa? Karena sudah terikat Gitu loh Paham gak? Semisal begini Seorang laki-laki Dengan seorang perempuan Ketika belum ada Ikatan yang namanya Abdul Nikah Dia tidak punya Kewajiban kepada Si perempuan itu Pun sebaliknya Si perempuan itu Pun tidak punya Kewajiban kepada Si laki-laki itu Ketika traterika Dengan Abdul Nikah Maka kedua manusia ini Yang laki menjadi suami Yang perempuan menjadi istri Dia punya Masing-masing punya Kewajiban Paham? Nah Begitu ini kita ikrar Dengan 2 ke 5 syahadat tadi Maka breakdownnya Turunan dari 2 ke 5 syahadat Adalah Sholat Nah makanya Dalam kitab-kitab fikir Sholat itu Dibahasnya panjang lebar Kenapa? Karena sholat Merupakan Satu ibadah Yang sangat penting Yang lu khususkan Dipanggil Nabi kita Muhammad Untuk menghadap Allah Secara langsung Saya pernah gambarkan dulu Semisal Mohon maaf Ketika diundang oleh Seorang pejabat Yang orang lain Gak boleh masuk Hanya dia dengan pejabat Dalam satu ruangan Empat mata Pasti ada sesuatu Yang akan disampaikan Yang penting Nah sholat ini pun Malikat Jibril Tidak bisa mendampingin Ursul Untuk Bersama dengan Allah SWT Ini kan satu hal Yang harus kita paham Kenapa Pembera Beban sholat itu Begitu luar biasa Karena perintahnya Hebat sekali Perintahnya khususnya Nah kita akan lihat Dari kitab yang saya baca ini Yang kita buka Yaitu kitab Riyadul Badia Yang ditulis oleh Sheikh Abdullah Bin Sulaiman Al-Musama Riyadul Badia Kalau di Penoponokosantren Dibilangin kitab Riyadul Badia Riyadul Solehin Riyadul Solehin itu Kitab kumpulan Hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi Imam Nawawi Bukan Sheikh Nawawi Kalau Sheikh Nawawi itu Dari Tanara Banten Kalau Imam Nawawi Dari Timur Tengah Imam Nawawi itu Orangnya kecil Dan sampai wafatnya Beliau tidak menikah Karena saking apa Saking memperjuangkan Agama Islam ini Boleh Boleh Seperti itu Baik kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Solat Kanat afdala Min ghairiha Fafarduha Afdolul Furudi Wa nafluha Afdolul Nawafil Babul Solat Kitab Solat Bak Tentang Menerangkan Solat Kanat afdala Keberadaan Solat Merupakan Ibadah yang Paling utama Min ghairiha Dibandingkan Ibadah-ibadah yang lain Jadi Solat itu Syaidul Ibadah Solat itu Kepalanya Ibadah-ibadah Ibadah-ibadah Yang lain Karena dia Lebih utama Sebagai Lokomotifnya Maka Kebaikan-kebaikan Kebaikan-kebaikan Yang lain Tanpa ada Solat Itu tidak terbawa Ini kita bicara Dalam Rana Syariat Ya nanti dalam Tingkatan yang lebih Satu level Lebih tinggi Nanti gak begitu Keterangannya Nanti saya Sampaikan lagi Tapi kita masih Bicara di sebelumnya Maka Al-Furuhdi Wanafluha Maka Kefarduan Solat Adalah Kefarduan Yang paling utama Wanafluha Dan Kesunaan-kesunaan Yang ada di Solat pun Itu paling utama Jadi Kesunaan-kesunaan Dalam solat itu Lebih utama Dipada Sunnah-sunnah Di ibadah Yang lain Nah Ibadah Ibadah Di dalam Solat Solat itu Ada sunahnya Nanti Ada Ab'ad Ada Hay'at Ibu udah paham Belum Mana Solat kita Ini yang dalam Pelaksanaan Kita ada Yang sunah Sunahnya Dalam solat Dibagi dua Ada ab'ad Ada hay'at Di luar Daripada Solat Nggak ada Ibadah yang dua Itu Sunahnya Ab'ad Itu apa Hay'at Itu apa Ibu Ada Tau Nggak Kalau Ab'ad Itu Nanti Adalah Sunah-sunah Di dalam Satu Ucapan Hay'at Dalam Satu Gerakan Mana Hay'at Ketika Meruhu Angkat Tangan Allahu Ab'ad Ibu Nggak Angkat Tangan Pun Sunah Tidak 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 Batal Solatnya Tetapi Ketika Ibu Lakukan Ibu Mendapatkan Keutama Di dalam Melaksanakan Kesunahan Dalam Solat Kan Suka Ada Begitu Lepas Selesai Baca Surat Sunah Setelah Ada yang Angkat Yang Angkat Dapat Sunah Yang Enggak Angkat Jangan Dibilang Tidak Sah Solat Tetap Sah Awas Karena Gerakan Gerakan Solat Itu Variasinya Banyak Sekali Dan Kita Tidak Boleh Mengklaim Kita Yang Paling Benar Tidak Boleh Bagi Jama Yang Sudah Umroh Sudah Haji Coba Tanya Bumer Orang Solat Ada Takbir Diangkat Tangannya Ada Yang Enggak Betul Enggak Nah Kalau Kita Enggak Ngaji Ini Islam Apa Ya Mengangkat Tangan Di dalam Takbir Ratul Islam Itu Itu pun Sunnah Dan Sunnah Di Sana Itu Sunnah Yang Diutamakan Dan Dalam Takbir Yang Boleh Digerakkan Adalah Mengangkat Dua Tangan Selain Dua Tangan Itu Tidak Boleh Digerakkan Batal Solat Tidak Jadi Jadi Misal Gini Ibu Sudah Ngaduh Ke Kiblat Allah Akbar Sambil Gerak Gini Allah Tapi Ambil Gerak Gerak Batal Makanya Dalam Satu Yang Yang Diberikan Dispensasi Untuk Digerakan Ketika Tatbir Diram Hanya Mengangkat Dua Tangan Mengangkat Dua Tangan Pun Bagi Perempuan Beda Dengan Laki-laki Sebatas Mana Tingginya Walaupun Dia Solat Sendiri Bagi Perempuan Jadi Perempuan Itu Banyak Diberikan Nilai-nilai Estetika Dan Etika Dalam Solat Sujudnya Pun Perempuan Tidak Sama Dengan Laki-laki Sidakep Perempuan Pun Tidak Sama Dengan Laki-laki Nah Ini Perempuan Punya Satu Hal Yang Dihususkan Dalam Islam Nah Di Dalam Melakukan Solat Yang Berjamaah Ya Laki-laki Sah Bermakmum Kepada Laki-laki Am Perempuan Sah Bermakmum Kepada Laki-laki Ya Hunsa Ibu Tau gak Hunsa Hunsa Itu Orang Yang Berjenis Kelamin Dua Bukan Yang Dia Tampangnya Laki-laki Tapi Dia Menjadi Feminin Itu Bukan Itu Banci Dalam Kaedah Islam Itu Hunsa Yang Ketika Lahir Mohon maaf Dia Punya Jenis Kelamin Dua Kalau Dia Lebih Cenderung Jawa Maskulin Maka Yang Suka Mangap Ditutup Kalau Dia Lebih Cenderung Kepada Yang Sifatnya Feminin Maka Al-Mukarom Dihilangkan Tetapi Kalau Sekarang Dia Cuman Punya Jenis Kelamin Satu Yang Perempuan Kaya Laki-laki Itu Bukan Banci Itu Punya Kelayanan Jiwa Atau Sebaliknya Yang Laki-laki Keliatannya Tampan Gagal Maco Tetapi Dia Melambai Paham Itu Dia Punya Kelayanan Jiwa Nah Hunsah Disini Yang Punya Jenis Kelamin Dua Hunsah Disini Dia Sah Bermakmum Kepada Laki-laki Perempuan Sah Bermakmum Kepada Perempuan Ya Hunsah Tidak Sah Bermakmum Kepada Perempuan Kenapa Ketika Hunsah Itu Dia Lebih Cenderung Kepada Kelaki-lakian Mentalnya Makanya Enggak Sah Jadi Nanti Hunsah Dibagi Dua Alhamdulillah Di lingkungan Kita Enggak Ada Yang Hunsah Ya Bumeri Semuanya Yang Laki-laki Maco Yang Perempuannya Feminine Kalau Ada Hunsah Ini Bahaya Hunsah Tidak Boleh Dia Itu Bermakmum Kepada Hunsah Takut Makmum Yang Jadi Hunsah Ini Dia Bermental Perempuan Sementara Hunsah Yang Jadi Makmum Bermental Laki-laki Paham gak Makanya Nanti Kita Lihat Di Masjid Jambim Luma Kalau Ada Seorang Laki-laki Jadi Imam Jalannya Melehoy Tapi Dia Punya Isri Punya Anak Itu Tetap Dia Tulen Awas Jangan Salah Jangan Dia Jalan Melehoy Kalau Men Polimu Sama Perempuan Itu Kita Harus Curiga Jadi Sampai Sini Harus Saya Pahamkan Laki-laki Saber Makmum Dengan Laki-laki Perempuan Saber Makmum Dengan Laki-laki Laki-laki Tidak Saber Makmum Dengan Perempuan Perempuan Saber Makmum Dengan Laki-laki Khusa Tidak Saber Dengan Khusa Jadi Saya ulang Lagi Khusa Itu Berjenis Kelamin Dua Baik Wahia Afdallu Ibadat Til Badaniya Dan Sholat Itu Adalah Satu Ibadah Yang Merupakan Ibadah Badaniya Yang Paling Utama Jadi Ibadah Jasmani Rohani Itu Dalam Sholat Itu Diklikkan Kalau Ada Orang Bilang Udah Hebat Ilmunya Ngajinya Udah Berapa Banyak Kitab Dia Bilang Sholat Udah Nggak Seperti Ibu Gu Yang Biasa Kenapa Itu Sholat Orang Masih Awas Nggak Boleh Karena Nabi Tidak Mencontohkan Sholat Dengan Tidak Melakukan Gerakan Gerakan Mulai Takbir Sampai Akhir Salam Itu Namanya Kalau Orang Sudah Mengatakan Begitu Hati Hati Kita Nah Dari Awal Takbir Kita Jujur Awal Takbir Kita Bisa Husu Sampai Salam Halo Husu Sholatnya Pikiran Kemana Gitu Iya Nah Dalam Satu Kainah Ketika Kita Sholat Pikirannya Kemana Mana Nggak Kepada Allah Sholatnya Mendapat Penerimaan Nggak Dari Allah Jujur Wah Ini Allahuakbar Wah Ingat Dua bulan Lagi Lebaran Pulang Kampung Nggak Tahun Ini Allahuakbar Masa Lalu Ibu Manggil Allahuakbar Yang kemarin Kejadian Keingat Lagi Betul Nggak Sampai Salam Pun Masih ingat Anak Yang disono Disini Udah Makan Belum Kan Nah Ketika Itu Suma Terjadi Kata Ulama Allah Sebenarnya Nggak Ingin Menerima Surat Kita Kenapa Nggak Ada Kekhusuan Khusu Itu Fokus Kepada Yang Disembah Itu Namanya Khusu Itu Allah Subhanahu Diterima Diterima Selesai Salam Kanan Salam Kiri Kita Mengucap Istighfar Astagfir Minimal Tiga Kali Bahkan Tadi Kita Berbuat Tidak Berbuat Dosa Kita Itu Solat Kok Istighfar Istighfar Setelah Salam Di dalam Solat Itu Untuk Mohon Ampun Kepada Allah Atas Selalainya Kau Selama Solat Tadi Ketika Kita Istighfar Maka Kata Guru Guru Kita Allah Memperkenankan Solat Itu Makanya Jangan Nggak Istighfar Minimal Istighfar Halo Istighfar Nggak Orang Kita Istighfar Mulut Tiap Hari Kucing Naik Lagi Istighfar Lagi Ngaji Kucing Lewat Istighfar Tikus Lewat Istighfar Bener Nggak Itu Nah Solat Itu Jadi Ibadah Badani Yang Paling Utama Artinya Jasad Ini Semua Ini Digerakkan Dalam Penghambahan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Saya Kambil Yang 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 Umum Nanti Kita Lebih Rijil Lagi Ketika Salam Kan Ketika Qiblat Itu Kita Hadapkan Wajah Kita Dalam Solat Sampai Kapan Pak Menghadap Qiblat Itu Sampai Salam Jadi Mohon Maaf Ketika Ada Orang Solat Dia Mengucapkan Salam Di Akhir Solat Dia Merubah Arah Qiblat Dari Dadanya Ini Jadi Ketika Assalamualaikum Warahmatullahi Dia Sampai Belok Begini Ini Sudah Berubah Dadanya Ke Arah Qiblat Maka Batolat Solat Maka Batal Solat Karena Salam Itu Masih Merupakan Rukun Solat Ini Harus Tetap Menghadap Qiblat Di Dada Ibu Jangan Ibu Ketika Salam Pengen Sembari Melektekin Pinggang Ada Nggak Tuh Misalnya Habis Bikin Buat Jumat Berkah Tuh Kan Pegel Kan Assalamualaikum Warahmatullahi Pertak Tuh Saya Lupa Nggak Pakai Bahasa Inggris Padahal Kemarin Makan Burger Supaya Bisa Ngomong Bahasa Inggris Koncinya Saya Punya Di Rumah Jadi Yang Kekiri Sunnah Tapi Jangan Abaikan Sunnah Karena Rasul Tidak Tidak Meninggal Salam Kekiri Ada Pun Nanti Setelah Salam Ibumu Nusat Muka Nggak Nusat Nggak Nggak Jadi Masalah Tapi Kalau Solat Subuh Bagi Yang Membaca Solat Subuh Dengan Doa Kunut Selesai Doa Kunut Tidak Usah Mengusap Muka Kalau Mengusap Muka Tidak Batal Tapi Makru Kenapa Disitu Makru Bukan Doa Yang Seperti Kita Biasa Disitu Solat Subuh Membaca Doa Kunut Rukum Rukum Sholat Doa Kunut Imam Shafi Memberikan Satu Ketentuan Solat Sholat Subuh Salah Satu Rukunya Dengan Baca Doa Kunut Kalau Doa Kunut Imam Shafi Setelah Rukuh Kalau Imam Malik Sebelum Rukuh Jadi Nanti Kalau Ibu Lagi Dimana Ada Solat Subuh Bareng Berjama Ada Orang Habis Baca Surat Fatiha Surat Terakhir Solat Subuh Kemudian Dia Sebelum Rukuh Ibu Ikutin Itu Imam Malik Paham Gak Ini Solat Begini Islam Kita Belum Ngaji Masalahnya Jadi Kalau Kita Sudah Ngaji Kita Jadi Memahami Oh Yang Ini Dari Majab Ini Ini Majab Ini Kan Begitu Jadi Kembali Kepada Solat Ini Merupakan Perbuatan Ibadah Badan Yang Paling Utama Dibandingkan Haji Kuasa Jadi Ada Tingkatannya Itu Jadi Solat Itu Ibadah Badania Yang Paling Utama Solat Kemudian Yang Kedua Itu Kuasa Yang Ketiga Haji Yang Dikatakan Dalam Kitab Ini Jadi Ada Keterangan Begini Ya Bu Maaf Ya Rumah Itu Kan Sumber Keberkahan Jadi Ada Ulama Namanya Guru Bakhit Guru Bakhit Itu Dari Kalimantan Beliau Juga Tentunya Mengatakan Ini Dari Perkatan Ulama Bahwa Keberkahan Rumah Itu Akan Hilang Ketika Satu Rumah Itu Penghuni Rumah Ada yang Tidak Solat Satu Satu Yang Tidak Solat Apalagi Semua Maka Keberkahan Rumah Itu Hilang Kedua Keberkahan Rumah Itu Hilang Ketika Banyak Makanan Makanan Yang Menjadi Pada Akhirnya Dia Berjamur Tidak Kemakan Dibuang Itu Jadi Tidak Berkarumah Ngasih Orang Tidak Mau Disimpen Aja Ya Kan Ada Yang Begitu Terumah Kurang Berkaru Tolong Dikoreksi Nanti Kalau apa Kita Lihat Rumah Kita Masing Lihat Di Kulkas Masih Banyak Makanan Kalau Masih Banyak Taruh Di Post RT Abis Di Malam Kemudian Yang Ketiga Mohon Maaf Ini Rumah Kurang Berkar Rumah Diangkat Keberkah Mohon Maaf Ini Saya Sampaikan Ketika Rumah Itu Dipakai Untuk Berzina Semoga Di lingkungan Kita Enggak Ada Yang Pertama Satu Keluarga Ada Satu Anggota Yang Tidak Sorat Satu Jangan Lagi Semua Satu Aja Kata Beliau Ini Rumah Itu Nga Berkat Yang Pertama Disebukan Sorat Dulu Kemudian Makanan Kenapa Karena Sorat Dengan Makanan Oras Ada Kenapa Makanan Bicara Abul Minam Mas Ini Orang Pelit Oleh-oleh Dari pulang Kampung Sampai Lupa Oh Iya Masih Ada Sampai Bejamur Sayang Ini Misa Albumeri Siapa Siapa Telah Memajibkan Kepada Kaum Ini Kepada Umat Nabi Kita Muhammad Untuk Melaksanakan Solat Filail Di Dalam Malam Dan Jadi Sampai Siang Hari Itu Yaitu Khamsa Solawat Infaqot Lima Waktu Solat Secara Asti Wa Yama Alumatun Minadin Bidur Rorotin Yaitu Hal Yang Tadi Ketahui Dari Agama Ini Secara Mudah Tentang Solat Jadi Kalau Nyebutkan Waktu Solat Dimulai Dari Zuhur Jangan Dari Islam Isa Subuh Lohor Asar Maghrib Itu Jaman Kita Kecil Dulu Jaman Semata Raisa Raisa Sorat Sebutin Is Dari Islam Isa Subuh Emang Ada Solat Lohor Ada Solat Lohor Sudah Lohor Sudah Lohor Usul Lohor Gitu 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 Juhri Bukan Jukri Awalnya Salah Jukri Gimana Semoga Beliau Sehat Zuhri Zuhri Bukan Bukan Zuhri Bukan Zuhri Zuhri Nah Zuhur Kemudian Asar Pake Asri Jadi Kenapa Zuhur Karena Ketika Rasul Dimiratkan Itu Tengah Malam Balik Lagi Turun Ke Mekah Udah Lewat Waktu Subuh Jadi Gak Sorat Subuh Yang Ada Zuhur Zuhur Artinya Sudah Jelas Perintah Sorat Itu Tetapi Pelaksananya Tidak Dijaharkan Ketika Berjamaah Kenapa Memang Dicontohkan Begitu Nabi Karena Lihat Dari Rater Belakang Sejarahnya Saat Itu Orang Mekah Itu Kalu Siang Itu Kana Berkumpul Sedang Aktivitas Ramai Makanya Sorat Tidak Dibaca Kenceng Nah Sekarang Sudah Zaman Seperti Ini Sudah Bebas Semua Orang Di Tiap Negara Menjamin Tentang Kebebasan Beragama Terutama Di Kita Ada Yang Bilang Pak Kalau Itu Di Indonesia Surah Tidak Asar Kalau Berjamaah Kencengin Aja Pak Imam Boleh Enggak Bu Ini kan Dia Main Logika Nih Kan Udah Boleh Di Negeri Kita Tuh Udah Nggak Ada Yang Larang Orang Dilindungi Sama Undang Undang Pasal 29 Nayat Satu Ya kan Buah Negara Menjamin Kepada Warganya Menelakkan Kebebasan Beragama Dengan Keyakinan Kan Itu Pasal 29 Kalau Belum Dia Mandemen Nah Dia bilang Kenapa Nggak Diterangin Dijelasin Imam Itu Bacanya Seperti Solat Maghrib Isra Subuh Dalam Berjamaah Oh Begitu Kita Jawab Begini Kalau Memang Nanti Disepakati Zuhur Asar Dalam Berjamaah Itu Imam Harus Membacanya Dikeraskan Seperti Yang lain Dalam Solat Maghrib Asar Apa namanya Isar Dan Subuh Ente Nggak punya Kesempatan Jadi Imam Iya Bener Nggak Ente Nggak punya Kesempatan Jadi Imam Tapi Sekarang Selama Duhur Dan Asar Itu Tidak Dikencangkan Bacaan Imam Kalau Isirahat Di tempat Kerja Itu Orang Pede Disuruh Jadi Imam Bener Nggak Iya Ayo Maju Masuk Jadi Maju Coba Kalau misalnya Suruh Dikencengin Pariduan Maju Mungkin Nggak Mau Bicarakan Seperti itu Jadi Kalau Orang Menanya Dengan Logika Kita Pun Berikan Jawaban Dengan Logika Seperti Orang Orang Bilang Nanti Ada Satu Pendapat Dari Umat Islam Ini Nggak Ada Sisa Kubur Kan Yang Namanya Siksa Sanksi Itu Diberikan Kalau Dihadili Di kuburan Belum ada Pengadilan Ya Juga Pengadilan Setelah Dibizan Ketika Ditimbang Amal Kebaikan Dan Keburukan Baru Nanti Diberikan Sanksinya Lalu Bagaimana Kita Selama Ini Dengan Logika Lagi Kalau Orang Sudah Terbukti Dia Salah Tertangkap Basah Ya Bu Ya Kalaupun Belum Diadili Dia Udah Gelisah Belum Belum Sampai Ke Pengadilan Baru Sampai Kantor Polisi Ada Nggak Perlakuan Perlakuan Yang Polisi Berikan Kepada Si Pelaku Kejahatan Itu Itu Ibu Pinter Apalagi Nanti Di Alam Kubur Ketika Kita Di Dunia Kita Banyak Salah Banyak Dosa Belum Datemukan Akhir Kita Udah Gelisah Dulu Ya Jadi Kalau ada Orang Bermain Dengan Logika Kita Jangan Kalah Pinter Logika Kita Pun Mainkan Seperti Itu Kembali Jadi Yang Pertama Zuhur Ashar Magrib Isha Dan Subuh Tidak Terkumpul Semua Waktu Solat Ini Jadi Sebulan Nulis Gini Tidak Terkumpul Lima Waktu Solat Ini Kepada Nabi Nabi Yang Lain Kecuali Kepada Nabi Kita Muhammad Artinya Di Nabi Nabi Lain Pun Ada Perintah Solat Tetapi Tidak Lima Waktu Kita Lihat Dalam Kitab Disampaikan Dalam Kitab Ini Fas 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 Kesimpulannya Adalah Bahwa Solat Subuh Itu Li Adama Untuk Nabi Adam A.S. Min Goyri Hila Fifiha Tanpa Ada Satupun Pertentangan Jadi Semua Ulama Menyatakan Sepakat Solat Subuh Itu Dilaksanakan Kali Pertama Oleh Nabi Adam A.S. Kenapa? Karena Ketika Nabi Adam Diturunkan Dari Surga Itu Ke Dunia Ke Pegunungan Di Himalaya Namanya Bukit Surandip Itu Di Subuh Hari Sehingga Nabi Adam Ketakutan Karena Baru Pertama Kali Ketempat Yang Asing Sehingga Belum Mulai Melakukan Solat 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 Langsung Beliau Dengan Melakukan Sujud Nabi Adam Itu Dengan Membaca Istighfarnya Rabbana Zolam Fusana Wailam Tafir Beliau Takut Melihat Alam Sekitar Sehingga Sujud Sujud Nabi Adam Itu Ada Yang Sekarang Kita Lihat Bapak Bapak Itu Kalau Sujud Itu Dirapahkan Kaki Kiri Dan Kanannya Benar Ya Ibu Juga Mungkin Yang Begitu Kan Karena Itu Sujud Nabi Adam Seperti Tapi Kalau Saya Waktu Kecil Dari Guru Saya Tetap Kamu Sujud Posisi Kaki Kan Kiri Jangan Dirapahkan Dan Ketika Duduk Di antara Dua Sujud Pun Nabi Adam Duduknya Di atas Tumitnya Lalu Kita Kan Enggak Di Kelapa Kaki Kita Yang Kita Gini Kan Nabi Adam Di atas Tumitnya Karena Waktu Sujudnya Begitu Nabi Adam Itu Begitu Turun Ke Dunia Beliau Merasa Ketakutan Sehingga Melakukan Sujud Yang Tidak Diangkat Angkat Sampai Allah Sampaikan Adam Kamu Berangkat Untuk Mencari Hawa Di Mekah Sehingga Sujudnya Adam Dikabulkan Oleh Allah Di Mekah Kalau Kita Matrosul Kan Enak Dialog Kita Sujud Allah Akan Terima Sujud Kita Nabi Adam Wazuhru Dan Solat Zuhur Lidawuda Waqilah Li Ibrahim Ada Pendapat Tentang Solat Duhur Ini Diberikan Kepada Nabi Allah Daud Al-Salam Satu Pendapat Dalam Satu Pendapat Yang Lain Ya Kan Di Nabi Ibrahim A.S Jadi Artinya Nabi Nabi Juga Sudah Ada Solat Sebelum Nabi Kita Muhammad A.S Dan Merupakan Solat Asyar Lil Sulaiman Kepada Nabi Sulaiman Dalam Satu Kau Li Yunus Wakilah Li Uzair Dan Kalimat Lain Di Nabi Uzair Jadi Kenapa Asyar Itu Kepada Nabi Suleiman Nabi Suleiman Nabi Yang Paling Abawo Baik Jadi Bada Asyar Itu Waktu Yang Sangat Sempit Pendek Itu Seyogianya Kita Adakan Satu Nilai Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Akhirat Ada pun Antara Subuh Sampai Menjelang Waktu Israk Matari Terbit Itu Untuk Orang-orang Yang Usaha Dunia Supaya Diberikan Kemajuan Kemajuan Usahanya Perkembangan Dajat Abis Solat Subuh Jangan Tidur Lagi Ada Ibadah Ibadah Yang Dilakukan Makanya Kalau Kiyai Kiyai Itu Bada Subuh Itu Tetap Dia Ngeres Sama Santrinya Atau Dia Terima Tahu Yang Penting Ada Nilai Ibadah Nah Itu Untuk Perkara Dunia Ya Sehingga Nanti Ada Disitu Setelah Solat Duha Solat Kemudian Nanti Pertengahan Di jam Jam Sembilan Jam Sepuluh Nanti Jam Sebelas Boleh Duka Boleh Gak 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 Nah Itu Kan Untuk Rangkaian Rangkaian Kebaikan Kebaikan Dunia Kalau Ashar Itu Untuk Kebaikan Kebaikan Akhirat Tetapi Biasanya Kita Habis Ashar Itu Sibuk Betul Gak Apalagi Kami Yang Masih Bekerja Di Pabrik Habis Ashar Itu Ashar Ada Satu Kesempatan Waktu Yang Sangat Pendek The Golden Time Itu Untuk Kita Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Akhirat Nah Sorat Ashar Ini Diturunkan Kepada Nabi Suleiman Atau Nabi Dalam Satu Kawada Nabi Yunus Nabi Yunus Dalam Kegelapan Juga Di Dalam Perut Ikan Ikan Apa Ikan Nun Ikan Nun Yang Besar Makanya Nabi Nun Itu Disebut Maha Anusia Dua kegelapan Mana Di dalam Perut Ikan Dan Di Dasar Laut Yang Paling Dalam Sehingga Beliau Membuat Atau Berikan Satu Apa Satu Kalimat Istikbar La Ilaha Anta Ini Kuntu La Ilaha Anta Nanti Ada La Ilaha Ilallah Dimana Surat Al-Baqaret Kursi Ya kan Nanti Lailah Nanti Kepada Nabi Lailah Anak Nah Kok ada Anak Ada Anak Ada Allah Nanti Itu Belajar Kita Ibu Nanti Belajarlah Mana Tempatnya Anak Mana Anta Mana Lahu Hunya 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 Dia Allah Dan Kepada Nabi Allah Isa Al-Issalam Itu Sholat Maghrib Dalam Satu Kau Lidau Kepada Nabi Daud Dalam Satu Kalimah Pendapat Wakilah Dalam Kalimah Yang Lain Atau Dalam Satu Pendapat Liyakub Kepada Nabi Allah Ya'kub Al-Issalam Nabi Ya'kub Itu Bapaknya Nabi Siapa Ya Yusuf 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 Anaknya Anak Anak Itu Angga Nabi 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 Ismail Nabi Nabi Ismail Anaknya Nabi Ya'kub Al-Issalam Dari Bani Israel Sampai Kepada Nabi Nabi Yusuf Nanti Terus Padahal Nabi Kita Muhammad Kalau Naik Ke atas Sampai Yang Ke 24 Beliau Itu Turunan Nabi Ibrahim Al-Issalam Tetapi Orang-orang Nasrani Yahudi Tidak Mau Kenapa Karena Muhammad Bukan Dari Bani Israel Dia Tidak Belajar Sejarah Bahwa Nabi Ibrahim Juga Ketika Siti Sara Cemburu Kepada Siti Hajar Maka Nabi Ibrahim Mengungsikan Siti Hajar Ketempat Yang Belum Pernah Ada Manusia Namanya Bakkah Siti Hajar Itu Tidak Cantik Siti Sara Cantik Cemburu Awalnya Siti Sara Tidak Cemburu Kepada Siti Hajar Nah Itu Kemudian Salat Isha Salat Isha Limusa Kepada Nabi Musa Wakila Li Yunus Dalam Satu Keterangan Kepada Nabi Yunus Dalam Satu Keterangan Lain Kepada Nabi Kita Muhammad S.A. Nah Akhirnya Dan Dihususkan Salat Lima Waktu Itu Bagi Umat Nabi Kita Umat Nabi Muhammad S.A. Dan Pendapat Tersebut Merupakan Pendapat Yang Paling Sahih Sebagaimana Hal Itu Dituturkan Oleh Jadi Jelas Kalau Ada Umat Nabi Salat Tidak Lima Waktu Maka Itu Kita Jangan Ikut Ikutan Kalau Selama Masih Salat Lima Waktu Dan Waktu Waktunya Salat Sama Dengan Kita Jumlah Rokat Nya Sama Cara Salat Sama Maka Kita Tetap Sah Bermakmum Kepada Saudara Kita Itu Walaupun Katanya Mohon Maaf Dia Itu Dari Kelompok Anak Kelompok Ini Tidak Dicerita Ketika Kita Bermakmum Kepada Orang Yang Masih Sama Ara Qiblat Masih Sama Gerakan Solat Masih Sama Jumlah Rokat Itu Kita Sah Berjamah Solat Betul Nggak Tetapi Walaupun Sama Akidahnya Dengan Kita Ketika Beda Gerakan Solat Kita Bermakmum Tidak Sah Semisal Saya Bermakmum Dengan Pak Meri Saya Enggak Sah Solat Saya Kenapa Pak Meri Nyimamin Solat Jenajah Salam Solat Juhur Paham Nggak Awas Jangan Kantuk Walaupun Sama Sama Satu Akidah Ketika Dia Mengimamin Solat Yang Lain Saya Solat Duhur Pak Meri Nyimamin Solat Jenajah Yang Beda Gerakannya Solat Saya Nggak Sah Karena Nggak Ada Ruku Dan Su Kecuali Pak Meri Nyimamin Jenajah Dengan Ruku Dan Sujud Tapi Ada Nggak Ada Sujud Jenajah Sekarang Kalau solat Jenajah 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 Yang Nggak Di Depan Kita Sah Nggak Jenajah Nggak Di Depan Kita Nih Nggak Di Depan Imam Kalau Ibu Yang Pernah Kemekah Kemadina Ikut Solat Jenajah Melihat Jenajah Nggak Itu Pinter Artinya Solat Jenajah Nggak Mesti Jenajah Di Depan Imam Betul Nggak Taruh Aja Di Belakang Kalau Pengimaman Yang Nggak Lega Bagaimana Biarin Jenajah Jadi Makmum Semoga Yang Zingat Ini Manfaat Yang Benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Salah Dari Saya Kenabdaif Dan Fakir Dalam Ilmu Saya Mohon Dibukan Bitor Maaf Yang Seluas Luas Baik Ibu Sekalian Kita Akhir Tahlim Pada Malam Hari Ini Kita Berdoa Kepada Allah Nantiasa Saya Suami Ibu Allah Jadikan Menjadi Suami Yang Solih Ibu Ibu Semua Istri Saya Menjadi Istri Yang Solih Anak Anak Kita Semua Menjadi Anak Anak Yang Solih Dan Solih Berikan Kesungguhan Kepada Putera Puteri Kita Semua Di Dalam Menutut Ilmu Dengan Penuh Kesemangatan Keseriusan Sehingga Mereka Bisa Mendapatkan Apa Yang Mereka Cita Citakan Saudara Kita Orang Tua Kita Anak Anak Kita Sahabat Kita Kerabat Kita Teman Kita Jemaah Kita Tetangga Kita Yang Sedang Sakit Kita Mohon Kepada Allah Untuk Sembukan Dari Sakitnya Dan Dijadikan Sakitnya Sebagai Pengempur Dosa Dosa Mereka Saudara Kita Orang Tua Kita Anak Anak Kita Sahabat Kita Kerabat Kita Teman Kita Jemaah Kita Tetangga Kita Yang Sudah Meninggal Dunia Kita Doakan Untuk Allah Ampuni Segala Salah Dan Dosanya Diterima Iman Islam Dilapankan Barzanya Dikhlaskan Semua Amalnya Dan Dijadikan Kuburnya Bagian Dari Teman Teman Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Terus Kita Memohon Allah Panjangkan Umur Kita Disehatkan Jasmani Rohani Kita Allah Kuatkan Iman Islam Kita Dan Allah Takdirkan Kita Semua Menjadi Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Terus Kita Memohon Allah Berikan Kemudahan Kelancaran Perlindungan Dan Keamanan Kepada Kita Semua Di Dalam Kita Menapasi Masjid Yang Kita Cintai Dan Allah Mewujudkan Masjid Yang Kita Cita-citakan Dan Kita Semua Mendapat Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Yasir Walla Tu'asir Allahumma Tamim Bil Khair Allahumma Yasir Walla Tu'asir Allahumma Tamim Bil Khair Allahumma Yasir Walla Tu'asir Allahumma Tamim Bil Khair Bir Rahmatika Ya Rahmat Allahumma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Malik Middin Yagana Abud Yagana Astai Surat Alstakim Surat Allazina Na'umpa Alihim Dhiril Alhamdulillah 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 Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih